Berikut ini adalah video tutorial tentang cara mencari data NISN siswa berdasarkan nama. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sobat UPS, channel tutorial yang membahas tentang tugas-tugas operator sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial tentang cara mengecek NISN berdasarkan nama. Nah, untuk mengecek NISN berdasarkan nama, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka terlebih dahulu sebuah browser. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Kemudian, pada address bar, kita ketik alamat referensi data referensi.data.camdq.go.id. Nah, seperti yang tampak pada layar monitor. Nah, di sini kemudian kita tinggal klik tombol enter. Selanjutnya, apabila situs sudah terbuka, di sini muncul sebuah pesan atau informasi. Dikarenakan masih ada proses konfigurasi server, maka untuk sementara alamat pencarian NISN, yang sebelumnya adalah nisn.data.camdq.go.id, dirubah menjadi alamat ini. Nah, untuk lanjut pada pencarian NISN, kita klik tombol close. Kemudian di sini, ini adalah halaman pencarian NISN berdasarkan NISN. Nah, untuk mencari NISN berdasarkan nama, caranya klik tombol atau menu pada bagian pojok kanan atas. Di sebelah sini, pencarian NISN berdasarkan nama. Klik menu tersebut. Selanjutnya, apabila form pada sebelah kanan sudah berubah, di sini kita masukkan nama siswa. Pastikan nama dan ejaannya benar. Kemudian tempat lahir. Selanjutnya, masukkan tanggal lahir. Di sini kita tinggal klik pada kolom tanggal lahir. Nah, selanjutnya kita pilih pada bagian di sini. Misalkan untuk nama siswa tersebut lahir pada tanggal 10. Kita klik pada bagian atas terlebih dahulu ini untuk menentukan bulan dan tahun. Nah, ini adalah untuk menentukan tahun. Nah, untuk tahun yang lebih awal, kita klik tanda panah, bagian kiri di sini. Contoh siswa tersebut adalah lahir pada tahun 2010, kemudian lahir pada bulan Februari, kemudian tanggalnya adalah 12. Nah, maka penulisannya adalah seperti yang tampak pada layar monitor. Apabila kita lihat dari dekat, di bagian sini terdapat tulisan atau teks berwarna hijau. Nah, ini berarti untuk penulisan sudah benar. Kemudian kita masukkan nama ibu kandung. Selanjutnya, kita masukkan kode capta. Nah, untuk kode capta ini harus ditulis dengan benar. Apabila semua kolom atau baris di sini sudah terisi, kemudian kita klik tombol atau menu cari data pada bagian bawah. Apabila semua data sudah dimasukkan dengan benar, maka apabila kita klik tombol cari data, maka pada bagian sebelah kanan di sini nanti akan muncul sebuah informasi tentang NISN siswa yang bersangkutan. Nah, demikian tutorial tentang cara mencari NISN berdasarkan nama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng, agar selalu mendapat pemberitahuan apabila kami telah lihat video tutorial terbaru lainnya, khususnya tentang tugas-tugas operator sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!